Nyamuk yang ada di sekitar kita Nyamuk adalah hewan kecil yang bisa muncul di mana saja, termasuk sekitar rumah teman-teman. Bahkan beberapa jenis nyamuk bisa menjadi penyebar virus penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Namun, apakah teman-teman tahu jenis-jenis nyamuk yang ada di sekitar kita, terlebih lagi di lingkungan rumah? Dari banyak jenis nyamuk, ada tiga jenis yang paling sering muncul di sekitar teman-teman. Nah, teman-teman harus kenali jenis nyamuk ini agar lebih berhati-hati ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nyamuk DBD atau Aedes aegypti Penyakit demam berdarah merupakan jenis penyakit yang bersumber dari virus tengu yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Ciri nyamuk ini panjangnya 3-4 cm dan di bagian badan bersisi garis keperakan serta pada punggungnya terdapat dua garis vertikal kiri dan kanan. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti juga senang berkembang biak di tempat yang sejuk dan di air yang jernih. Nyamuk ini juga memiliki kemampuan untuk terbang setinggi 100 meter dan sejauh 400 meter. Karena itu, penularan penyakit yang dibawanya menjadi sangat luas. Teman-teman harus berhati-hati, karena biasanya nyamuk ini akan lebih sering menyerang pada pagi atau sore hari. Nyamuk Malaria atau Anopeles Nyamuk berikutnya adalah nyamuk Anopeles yang bisa menularkan penyakit malaria. Ciri yang paling bisa dikenali dari nyamuk ini adalah panjang kaki depan dan belalai nyamuk sama. Karena itu, saat dihinggap di banyak tempat, nyamuk akan membentuk sudut 90 derajat. Berbeda dengan nyamuk duang berdarah, jenis nyamuk Anopeles memiliki tubuh berwarna coklat kehitaman. Nyamuk ini juga biasa berkembang biak di tempat yang kotor, tetapi memungkinkan untuk berkembang di tempat yang bersih. Jenis nyamuk ini banyak berkeliaran pada sore dan malam hari. Nyamuk Kebun atau Aedes albupitus Jenis nyamuk ini merupakan spesies yang biasa hidup di hutan atau kebun dan rawah. Ciri nyamuk ini hampir sama dengan nyamuk duang berdarah yang memiliki warna tubuh dominan hitam. Namun, pada nyamuk ini terdapat pintik putih di bagian badan dan kaki. Selain itu, ukuran nyamuk ini cenderung lebih besar dari dua nyamuk sebelumnya. Meski tidak membawa virus, teman-teman tetap harus berhati-hati ya, karena nyamuk ini bisa menyebabkan rasa gatal. Serangan nyamuk ini bisa menyebabkan bentol berukuran besar dan gatal. Mulai sekarang, teman-teman harus lebih memperhatikan kebersihan kondisi sekitar rumah sehingga tidak banyak nyamuk ya. Terima kasih telah menonton!